Hai banyak pertama adalah lele yang kita potong-potong sebanyak satu kilo ya ini Hai kemudian gula merah atau gula jawa satu juga yang ketiga adalah tetap sejarah sabar-sabar sesuai dengan instruksi kita campurkan dulu nanas dan lele gunanya mungkuk sabar ya kita campurkan nanas dan lele dan semuanya masukkan semua aduk-aduk dulu percak lewek biasa muda percabu lele sampur nanas enak atau enggak kenapa kita menggunakan nanas sebetulnya tidak juga bisa pakai daun papaya-papaya muda juga bisa ini kita ambil papainya papain itu untuk mengembangkan dalam nanas untuk mengempukkan ya untuk menurunkan dagingan itu agar-agar saatnya kadang-kadang karena di rajanya dan juga bisa dan juga bisa tapi benar-benar keran yang renang nas ini masuk beberapa kalau gondol-gondol nah setelah ini kita campur seperti ini kita masukkan 2 per 3 dari gula ya 2 per 3 gula kita campurkan ke dalam campuran ini yang lalu kita aduk-aduk ya kita aduk-aduk sampai rata seperti saya seringkan tadi ini bahan bisa menggunakan lele juga bisa juga bisa keong-keongan dengan mengusaha keong bisa kita ambil keong-keong salah lalu kita tutupi cangkangnya kita ambil jadinya oke perbandingannya satu-satu Pak antara gula dan keong-keong kalau sudah seperti ini lalu ini kita masukkan ke wadah yang telah kita siapkan segera dulu ada roti boleh toples juga boleh pakai kaca juga lebih bagus nggak usah khawatir busuk nggak usah khawatir nanti ompor bacin aman salop untuk ikan yang bisa digunakan itu ikan ikan yang tidak ada sisiknya yang lebih bagus yang tidak tidak bersisik makanya kita ambilkan lele tapi ini bisa ya Papin bisa pakai bisa anggar jair Nenek selain malang juga anggar sedikit goreng-goreng jair bisa bayang semuanya bisa wadah seperti ini lalu sisa gulanya kita masukkan Kenapa kita tutupi gula di atas supaya mencegah terjadi tadi pembusukan waktu karena yang namanya bakteri jamur itu dia akan menghindari gula yang tinggi makanya ketika kita bikin sirup paling gak gulanya sampai dengan 25% benora yang menggosok sudah tertupi semua seperti ini lalu kita tutup dengan kertas tidak tidak usah tutup rapat ya model biasanya kita fermentasikan fermentasi anaerob tidak membutuhkan musikin tapi saat ini kita akan bekerja adalah jamur baru kita tutup kertas sembar bayu ini setelah seperti di ikat rapi atau di karepi bagus lagi dengan misalnya memang berperanti kalau saya biasanya toples yang rapat itu ya yang bisa ada penderanya ini kita bolong segini kecil lalu kita kasih tempel dengan kertas atau dengan kain yang nanti agar terlalu bisa jadi dipunyai top serat temen nanti itu rambut berbele jadi kita ikatnya kencang ini fermentasi aerob tetap butuh oksigen tapi tidak terlalu banyak makanya ditutup dengan kertas tubuh di fermentasi selama minimal dua minggu Pak minimal dua minggu semakin lama semakin bagus bisa satu bulan lebih tua lagi nyata nanti setelah satu bulan kata satu bulan ya ini kita buka nanti ini udah menjadi air Pak sudah jadi air kita aduk-aduk udah jadi setelah ini jadi air nanti kita saring dengan saringan yang tidak bisa hancur Biasanya kepala sama duri-duri yang di tengah itu benar-benar agak susah makanya itu kita saring kita ambil cairnya saja Hai terus penyimpannya bagaimana menyebabkan rambung kan bisa berkali-kali nanti kita simpan dengan menggunakan botol seperti ini enggak papa ingin botolnya ada dua ya Pak eh botolnya tutupnya ya misalkan bekas pupuk atau bekas apa akan ada dua tutupnya tutupnya di dalam ini nanti kita lubangin pakai jarum plus pakai jarum satu lubang aja lalu tutupnya ini kita gunakan jangan digunakan untuk tempat tertutup anginnya nanti tertutup rapat nanti bakteri bergerak ini nanti botol akan bergerak-bergerak menunggu makanya tutup botolnya kita tusuk pakai jarum supaya nanti anginnya keluar kalau kita gunakan kita kotak dulu lalu kita masukkan ke air dengan jodis penggunaannya satu sampai dua mili per liter air saja tak apa kabar ya tak 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 tak